Halo sahabat imajinasi bonsai, kembali lagi bersama saya Fredian Ya sahabat, di video kali ini saya sedang melakukan pengegronan ulang pada bahan bonsai waru Nah jadi disini saya sedang melakukan pengegronan ulang sekaligus penataan akar ya Ini tadi sedang saya cek akarnya ulang Karena kalau sahabat lihat nih ya Nah tadinya itu di dalam pot ini Nah tapi kalau di dalam pot ini akarnya susah untuk nembus ya Jadi penyeimbangan jadi lebih lama Makanya saya lakukan pengegronan ulang dan juga penataan akar ya Jadi sambil kita gron ulang akar juga sambil ditatal Jadi tidak asal tancap saja Tapi juga sambil koreksi akar-akarnya Nah tadi disini sudah saya cek Ini akarnya sudah saatnya untuk diseleksi dan juga ditatal ulang Ini coba kita cek akarnya Karena ini banyak akarnya yang tidak tertata ya untuk awal Dulu saya lakukan cangkok akar Nah tapi cangkokkan akarnya itu pas saya tanam di pot itu Tidak saya tata alias yang penting tanam asal hidup dulu ya Nah jadi ini untuk pengegronan berikutnya Yaitu akan saya lakukan penataan akar Supaya hasilnya tidak sia-sia ya Terarah Langsung saja ini akan saya koreksi Nah jadi disini masih banyak sekali akar-akar yang saling numpuk Atau bersilangan Ini yang harus segera kita koreksi Nah ini sobat Ini juga bekas penyayatan pada akar Dulu belum saya rapikan juga Ini ya sobat bisa lihat Ya biar saya korek dulu Nanti biar lebih jelas akar-akar yang perlu ditata Atau kita arahkan ulang ya Ya sobat jadi seperti ini akar-akar yang perlu kita koreksi Ya sangat jelas Nih banyak sekali Nah nanti yang kita pilih Yaitu yang di bagian samping-samping Ini banyak sekali yang akan dikoreksi Ini sudah saya buka semua Nah ini ya untuk akar-akar yang bagian atas Ini bisa kita buang Yang di area atas seperti ini Itu kita potong Nah siapa bisa lihat ya Ini bekas dulu cangkok akar Ini bekas sayatannya Nah ini nanti kita catok ya Ini kita catok Ini kesini-sini sama Jadi yang di bagian atas seperti ini kita kurangi Nah supaya kita juga lebih mudah Untuk catok bagian yang ininya nanti Seperti ini ya sobat Jadi tidak atau jangan asal kita Tanam lagi Tapi juga akarnya dikoreksi Supaya Waktu yang kita memanfaatkan tidak sia-sia Ini kalau sobat ya sudah Sudah ada gerak dasarnya Konsepnya mau seperti apa Sudah ada sedikit gambaran Nah ini selanjutnya Kita koreksi dulu akar-akarnya Karena banyak sekali yang perlu dikoreksi Ini disini sangat berjibun sekali Kita pilih saja akarnya Ya ini disini akarnya menumpuk Kita kurangi sedikit demi sedikit dulu Kita lihat arah-arah akarnya Nanti yang posisinya tepat Atau yang pas kita pertahankan Kalau yang tidak seperti ini kita buang langsung Jadi tidak perlu ragu ya sobat Kalau yang memang perlu kita buang Ini sudah jelas Karena di bagian atas kita buang saja ini Terima kasih telah menonton Ini ya Bekas sangkokannya masih jelas Ini bangkas sangkokan Jadi kalau teori saya Sebelum pohon didonggel Supaya pohon cepat subur ya seperti ini ya Mirip cangkok cabang Tapi Ini cangkok akar Jadi ketika Kita panen itu Pohonnya sudah membawa akar-akar serabut Jadi pohon tidak ngedrop dulu Tetapi langsung hidup Ini contohnya ya Ditanam di pot seperti ini Sudah langsung subur Dan bisa kita ground ulang Jadi tahapannya seperti itu Untuk ukurannya besar Nah selanjutnya itu kita buang ini dulu ya Biar lebih mudah juga untuk kita Mengarahkan akar-akarnya Ya akar-akar serabutnya Supaya mudah kita catok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya jadi dipendekkan seperti ini ya sobat Dipendekkan Nah seperti ini Jadi Kita catok-catok seperti ini ya Atau bisa menggunakan Pahat juga bisa Nah ini disini saya menggunakan catok Nih Cukup mudah ya Ini akan saya rapikan semua Nanti sahabat bisa lihat hasil akhirnya Setelah dicatok ya Ya sobat Ini sudah saya potong semua Ya ini untuk bekas tadi kayu-kayunya sudah Saya rapikan semua dan ini juga sudah Sedikit saya tutup dengan tanah untuk bagian pinggir Sebentar Nah jadi ini belum saya timbun semua Nah ini sudah terlihat ya Untuk gerak dasarnya Nah ini Sebagai cabang pertama Ini cabang kedua Dan ini untuk terusan ke mahkota Nanti tahapannya ada disini lagi ya Bisa kita potong disini Nah ini untuk Muka Atau nampak depan Rencana dari sebelah sini Karena kalau kita lihat dari sebelah Ini lagi ya Kalau kita lihat dari sebelah sini Akarnya kurang Sebenarnya sudah masuk Tapi kurang Kurang bagus saja ya Kurang sedikit bagus Kurang rapi Maka saya pilihlah Muka dari Sebelah sana Sebelahnya lagi ya Nah ini tadi yang Saya potong-potong Dan kalau seperti ini Tidak perlu disalep ya Karena tadi yang kita potong itu Kayu kering Bukan kayu basah Ada pun basah itu Basah air hujan ya Bukan air kampium Ini tidak apa-apa Tidak disalep Tapi kalau mau disalep Juga tidak apa-apa ya Malah lebih bagus Nah jadi secara keseluruhan Seperti ini Dan ukurannya Ini Ini ya dengan gunting Ukurannya segini Perbandingan dengan gunting Sahabat bisa lihat Nah ini jadi sedikit pengarahan Tadi akar-akarnya Sudah di Saya sedikit arahkan ya Tapi belum sempurna banget Yang penting Sudah ada yang kita arahkan Ya karena nanti Kedepannya kita lakukan Pemotongan daerah sini Ketika ini Pohon naik ke pot Ya karena ini Baru pertama kali Dari ground Saya cangkok akar Saya tanam di Pot putih ini tadi Nah lalu dari pot ini Kembali ke Ground seperti ini lagi Ya tahapannya seperti itu Jadi di pot tadi Plastik hanya sementara Untuk Apa Menghasilkan akar itu Banyak dulu Setelah akarnya banyak Ya itu kita lakukan Ground lagi Dan Sedikit dilakukan Pengarahan juga Pada akar Jadi seperti itu ya Sobat Sedikit Tips-tips dari saya Atau cara-cara saya Berseni bonsa Atau berkarya bonsa Tahapannya seperti itu Dan ini untuk selanjutnya Itu kita timbun Dan ini nanti untuk penimbunan Tidak perlu tertutup semua Cukup beberapa saja Akar-akar bagian bawah ya Supaya Lebih mudah juga Kita untuk memantau Oke sobat Ini sudah selesai Saya lakukan penimbunan Nah jadi penimbunannya Seperti ini ya Tidak kita tutup semua Yang bekas tadi Ini Dipotong Ya sudah Sudah bertahap Kita turunkan untuk Volume tanahnya ya Supaya Tahapannya akar itu terlihat Ini Ya jadi tahapannya akar Jadi terlihat Ini bakas pemotongan Dan sudah bercabang Keluar akar lagi Nah jadi sudah semakin Volume Tanahnya kita kurangi ya Lebih rendah Ya jadi seperti itu sobat Sedikit sharing dari saya Semoga bermanfaat ya Ya namanya Kita berkarya di bonsai Pasti tahapannya Sangat lama Dan juga perlu Pemikiran yang sangat Tidak sedikit ya Kita harus belajar Terus menerus Setiap waktu Dan selalu welcome Dengan ilmu-ilmu baru Yang Sahabat-sahabat kita Sampaikan juga ya Oke mungkin seperti itu Sharing dari saya Videonya Sampai disini dulu Dan Sampai jumpa lagi Di Next video Terima kasih Terima kasih Terima kasih